Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Masih bersama saya, M. Buat Dosen Pengantar Multimedia Universitas Raharja Baik, pribadi Raharja dimanapun kalian berada Pada pertemuan ke-6 ini Kita akan membahas tentang teknik pengambilan gambar Sebelumnya kita sudah membahas tentang Fasilitas dasar dan kontrol dasar dari kamera video Maka hari ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pengambilan gambar Baik, langsung saja kita bahas Yang pertama yang harus kamu tahu dalam teknik pengambilan gambar Itu adalah angle kamera Apa itu angle kamera? Nah, jadi angle kamera atau kamera angle Berarti sudut pandang pengambilan gambar Seorang kameramen saat meliput beristiwa atau berita Itu terkadang menggunakan sudut-sudut tertentu dalam pengambilan gambar Nah, hal ini diperlukan Bila memiliki alasan dan cerita pada objek yang akan diambil Atau direkam Nah, kemudian sudut pandang pengambilan gambar dibagi menjadi beberapa cara Ada bird eye view, ada high angle, ada eye level, ada low angle, ada frog eye Akan kita bahas satu persatu Yang pertama adalah bird eye view Diambil dari kata bird juga adalah burung Jadi mata burung Jadi teknik pengambilan gambar yang dilakukan kameramen dari ketinggian Dengan kamera berada di atas objek yang terekam Nah, hasilnya teknik ini memperlihatkan lingkungan yang luas Dengan benda-benda lain yang tampak kecil di bawah Itu bird eye view Jadi kamera, posisi kamera itu adanya di atas Mengambil objek yang ada di bawah Kemudian ada high angle Nah, jadi sudut pengambilan gambar dari atas objek dengan kesan objek jadi mengecil Selain itu teknik ini menghasilkan kesan dramatis yaitu nilai kerdil Kemudian eye level Nah, jadi sudut pengambilan gambar yang sejajar dengan objek Dalam berita, sudut seperti ini banyak dipergunakan Karena menghasilkan kesan sama rata atau sejajar Hasilnya memperlihatkan tangkapan mata seseorang dengan mempunyai ketinggian tubuh tepat Tingginya sama dengan objek Nah, itu eye level Kemudian ada low angle Jadi sudut pengambilan dari arah bawah Nah, sehingga kesan objek menjadi besar dan tinggi Hal ini bersifat dramatisir yaitu keagungan Jadi bisa kita bandingkan tadi ada yang namanya high angle dan low angle Ini kebalikan daripada high angle Nah, kemudian front eye Nah, yaitu teknik pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan tanah Atau dasar objek Nah, sudut seperti ini hampir tidak pernah ditemui dalam peliputan berita Karena memberikan kesan bahwa objek menjadi sangat besar Nah, lanjut kepada over shoulder Nah, jadi pengambilan adegan dialog dari sudut belakang Atau panggung bahu salah satu subjek sinematik Nah, bisa kalian lihat ini biasanya terjadi ketika ada dialog Dialog yang terjadi dalam sebuah film Biasanya over shoulder ini biasanya dipakai Nah, kemudian walking shot atau fast road effect Nah, yaitu mengikuti objek Jadi pengambilan gambar itu mengikuti objek Dan seperti follow shot Namun terkesan lebih cepat Dibandingkan dengan bayangan yang ada di belakang Kemudian type of shot Saat merekam gambar atau visual Kameramen harus memperhatikan ukuran gambar Untuk mengukuran tampilan di layar atau monitor Jadi ukuran gambar tersebut dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar Dan menunjukkan tingkat emosi, situasi, kondisi dari objek gambar Jadi kita ketika pengambilan gambar Proses pengambilan gambar ini harus sesuai dengan tematiknya Jangan asal menangkap gambar Atau memberikan kesan yang tidak sesuai Angle-nya tidak sesuai Kemudian jenis yang selanjutnya ada ECU Extreme close up Jadi pengambilan gambar yang sangat dekat sekali Fungsinya untuk memperlihatkan detail suatu objek secara jelas Kalau kita lihat di Mungkin kalian bisa lihat di sinetron Ini extreme close up biasanya dipakai untuk menunjukkan Emosi atau mimik muka seorang artis Ketika dia marah, extreme close up Ketika sedang sedih, extreme close up Itu biasanya untuk menunjukkan besan emosional Pengambilan angle seperti ini Kemudian ada close up Adalah pengambilan gambar pas dari atas kepala sampai bawah leher Fungsinya memberikan gambaran objek secara jelas Jadi hanya mungkin dari atas kepala sampai bawah leher Kemudian ada MCU Medium close up Kalau tadi dari atas kepala sampai ke bawah leher Kalau MCU, medium close up Pengambilan gambar dari atas kepala sampai dada Fungsinya menegaskan profil seorang Agar penonton melihat dengan jelas Kemudian ada medium short MS Adalah ukuran gambar sebatas kepala sampai pinggang Fungsinya memperlihatkan sosok seseorang dengan karakternya Kemudian knee short KS atau medium full shot Pengambilan gambar sebatas kepala hingga lutut Fungsinya sama dengan MS Yaitu mempertegas karakter seseorang Kemudian Yang paling lengkap bagian tubuh yang di short adalah full shot Pengambilan gambar penuh dari atas kepala hingga aki Fungsinya memperlihatkan objek dengan lingkungannya Kemudian long shot Long shot pengambilan gambar melebihi Full shot ya Fungsinya menunjukkan objek dengan latar belakang Kemudian extreme long shot Pengambilan gambar dimana objek berada di kejauhan Berguna untuk mempertegas dan membantu imajinasi ruang cerita dan peristiwa kepada penonton Kemudian one shot Apabila di dalam frame terdapat satu orang Two shot pengambilan gambar dalam satu frame terdapat dua objek Kemudian three shot pengambilan gambar dari tiga orang Kemudian group shot teknik pengambilan gambar dengan memperlihatkan objek lebih dari tiga orang Nah dalam pengambilan gambar kita juga mesti memperhatikan kamera movement Pergerakan kamera Nah dalam sebuah angkat berita gambar yang direkam oleh kameramen Idealnya adalah cut to cut Jadi dengan durasi per cut atau per gambar antara 5 sampai 10 detik Gerakan kamera baru diperlukan bila ada suatu kegiatan dari objek yang direkamnya Nah kemudian ada juga istilah zoom in zoom out Pengambilan gambar objek tanpa harus mendekati objek Zoom in atau menjauhi objek zoom out Pada pengambilan gambar zoom kamera tidak bergerak Tapi hanya menekan tombol zoom Jadi kita kembali lagi menggunakan fasilitas kamera adalah zoom Kemudian planning Pengambilan gambar secara mendatar Penning ya Pengambilan gambar secara mendatar Horizontal Secara berurut dan halus Jadi pada gerakan penning ini Posisi kamera tidak berubah Yang bergerak adalah handle pada tripod penyangga Karena yang digerakan ke kanan dan ke kiri Jadi gerakan horizontal itu disebutnya panning Kemudian tilting Nah tilting pengambilan gambar dari atas ke bawah Kalau panning tadi dari sudut horizontal Kalau tilting itu adalah pengambilan gambar dari atas tilt up atau dari atas ke bawah Tilt down Untuk mendapatkan gerakan yang halus Kamera sebaiknya berada di atas tripod Dan yang digerakan adalah handle pada tripod Kemudian tracking Nah ini juga pengambilan gambar dengan menggunakan tripod Sebagai dudukan tripod sehingga kamera dapat digerakkan ke depan Dan yang akan mendekati objek Track in atau ke belakang Ya menjadi objek atau track out Nah kemudian Ada yang dinamakan dengan garis imajiner Garis hayal Pengambilan gambar sebagai batas gerak Pandang kamera untuk menjaga konsistensi posisi objek Antar frame Jika ini dilanggar Maka sangat mungkin Bila penonton akan menjadi bingung Karena pengambilan gambar Dilakukan dari reverse angle Baik Pribadi Raharja Dimanapun kalian berada Itulah tadi Materi dari pertemuan kita yang ke-6 Tentang teknik pengambilan gambar Kita akan lanjutkan diskusi di AIDU Raharja Jangan lupa Tetap semangat Dimana pun kalian berada Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih